Antara langit dan bumi, angin menderu-deru, dan energi mengerikan mengguncang seluruh kehampaan. Gelombang udara berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, menyapu sekeliling. Serang bersama, jangan buang waktu. Di sisi lain, Lin Suan tidak menyerang sendirian, dan naga merah juga menyerang. Karena tidak perlu memperhatikan aturan saat berhadapan dengan pria berpakaian hitam seperti ini. Naga merah itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi naga sejati yang panjangnya seratus kaki. Dengan lambayan ekor naganya, cahaya mengerikan meledak langsung ke cakar hitam itu. Peng-peng-peng. Kemudian, cakar hitam itu langsung meledak, dan hantu terosaurus hitam itu juga bergetar hebat. Sial, apa ini? Ia juga memiliki aura klan naga. Pria berpakaian hitam itu melihat ke arah naga merah yang telah berubah dan terkejut. Melihat penampilan pihak lain, sepertinya ada hubungannya dengan klan naga. Tentu saja, dia tidak menyangka naga merah adalah klan naga sungguhan. Karena bahkan di Zongzu, tidak ada naga asli, hanya ada beberapa naga banjir. Peng. Pada saat ini, monyet seputih salju muncul, dan cakar kecilnya yang berbulu langsung menamparkan kepala pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, dunia berputar, dan pria berpakaian hitam itu untuk sementara pusing. Dalam pertarungan antar ahli, rasa pusing seperti ini sangat fatal. Oleh karena itu, Lin Suan memanfaatkan kesempatan ini, dan dikombinasikan dengan alam pedang naga, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, dan menebas ke depan. Cahaya pedang ini seperti cahaya ilahi dari dao abadi, dan memiliki aura yang sangat tajam, dan langsung menebas. Engah. Dengan teriakan, separuh tubuh pria berpakaian hitam itu langsung terbelah. Pedang ini telah membelahnya menjadi dua bagian. Berdengung. Kemudian, gas hitam di tubuhnya berguling, dan seekor terosaurus kecil mengepakkan sayapnya, membawa jiwa pria berpakaian hitam itu, dan hendak terbang ke langit. Namun di saat berikutnya, naga merah membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga merah yang menyala-nyala, langsung membakar hantu terosaurus hitam dan jiwa pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam terakhir dengan cepat dibunuh oleh pasukan gabungan Lin Suan, naga merah, dan monyet putih salju. Fiuh! Lin Suan menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat pria parubaya yang tergeletak di tanah di kejauhan. Saat berikutnya, dia berjalan mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Lin Suan membantu pria parubaya itu berdiri dan memberinya pil. Pria parubaya itu terengah-engah. Napasnya sangat tidak stabil. Hanya setelah dia meminum pil itu dia perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu, dia berkata dengan lemah, biarku beritahu padamu, sarang sepuluh ribu naga ada di sana, di sana. Saat ini, suaranya menjadi sangat lemah. Lin Suan juga mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk mendengarkan dengan seksama. Weng! Namun, pada saat ini, mata pria parubaya itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas. Seluruh tubuhnya berubah dari lemah menjadi sangat kuat dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengamuk berubah menjadi penusuk, dengan kejam menusuk ke arah Lin Suan. Peng! Lin Suan tidak mengharapkan ini sama sekali, jadi dia dipukul. Seketika, seluruh tubuhnya menegang, dan tatapannya menjadi tak bernyawa. Sial, itu milik. Ekspresi naga merah berubah drastis saat dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka pria parubaya ini begitu hina. Dia sebenarnya ingin mencuri tubuh Lin Suan saat ini. Saat berikutnya, dia meraung dengan marah, mengangkat cakar naganya, dan menamparkan tubuh pria parubaya itu. Segera, pria parubaya itu hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak ada gunanya. Jiwa pria parubaya telah sepenuhnya memasuki pikiran Lin Suan. Dalam pikiran Lin Suan, jiwa pria parubaya itu berubah menjadi naga banjir, menimbulkan kekacauan dalam hirup pikuk. Dia ingin menghancurkan jiwa Lin Suan dan mengambil alih tubuhnya. Sejujurnya, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi tubuhku terlalu terluka dan aku masih belum bisa pulih sepenuhnya. Karena kamu bisa membunuh yang maha kuasa, kamu harus memiliki garis keturunan khusus. Jika aku bisa mendapatkan tubuhmu, aku mungkin bisa naik ke level berikutnya di masa depan. Suara pria parubaya itu dingin dan tanpa emosi. Jadi, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu menjadi gila. Jiwanya seperti naga banjir yang muncul dari laut, dengan cepat bergerak menuju kedalaman pikiran Lin Suan. Selama dia menduduki kedalaman pikiran Lin Suan dan menghancurkan kekuatan jiwanya, tubuh itu akan menjadi miliknya. Segera, jiwanya mencapai kedalaman pikiran Lin Suan, dan pada saat berikutnya, dia akan mengambil alih seluruh tubuh. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari sekitar. Kamu ingin mengambil alih tubuhku. Kamu benar-benar mendekati kematian. Suara Lin Suan terdengar, dan kemudian kabut putih muncul di sekelilingnya. Kekuatan jiwa Lin Suan juga menjadi lebih kuat dalam sekejap. Itu berubah menjadi bayangan pedang berbentuk naga yang langsung keluar dan menyelimuti jiwa pria parubaya itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat? Jiwa pria parubaya itu terbelah dua, tapi dia tidak langsung mati. Sebaliknya, dia berteriak ketakutan. Ini karena dia merasa sulit untuk percaya bahwa kekuatan jiwa pihak lain lebih kuat dari miliknya. Ini terlalu sulit dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah yang maha kuasa, dan dia pasti bisa menghancurkan jiwa manapun yang bukan yang maha kuasa. Namun, kekuatan jiwa pihak lain terlalu kuat, dan bahkan melampaui miliknya. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah pihak lain itu monster tua, hanya menyembunyikan tingkat kultivasinya. Yang maha kuasa parubaya merasa bingung. Namun, di saat berikutnya, dia begitu terkejut hingga kedua belahan jiwanya hampir menghilang. Ini karena dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di kedalaman pikirannya, ada bayangan pedang berbentuk naga yang memancarkan aura yang membuatnya takut. Apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Tria parubaya itu ketakutan karena auranya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Jiwa naga, inilah aura jiwa naga. Apakah kamu dari ras naga? Tidak, itu tidak mungkin. Sang maha kuasa parubaya berteriak dengan gila. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak. Mungkinkah ini jiwa pedang naga besar yang legendaris? Astaga, kamu benar-benar memiliki jiwa pedang naga besar. Dia berteriak dengan gila karena selain jiwa pedang naga besar, dia tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa memiliki aura mengerikan seperti itu. Kamu tahu cukup banyak, tapi sudah terlambat. Suara dingin terdengar. Pada saat berikutnya, jiwa linsuan bergabung dengan jiwa pedang naga besar dan berubah menjadi cahaya pedang tajam yang melesat ke depan. Dalam sekejap, jiwa pria parubaya itu hancur. Di dunia luar, naga merah menunggu dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa jiwa linsuan kuat, dia masih sangat gugup. Ini karena pertarungan jiwa sangat mengerikan. Jika jiwa terluka, akan lebih sulit pulih daripada cedera fisik. Bahkan mungkin saja dia akan menjadi idiot. Oleh karena itu, dia sangat khawatir. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tubuh linsuan sedikit gemetar. Dia segera memperhatikannya dengan gugup. Mata kusam linsuan secara bertahap mendapatkan kembali kilaunya dan kemudian menjadi sangat tajam. Siapa kamu? Apakah itu linsuan atau orang lain? Naga merah bertanya dengan gugup. Dia sekarang tidak yakin siapa pemilik tubuh ini. 1972 Siapa kamu? Naga merah bertanya dengan gugup. Dia tidak yakin siapa pemilik tubuh ini. Ini aku, Ruzilong. Jangan khawatir, kata linsuan dengan suara yang dalam. Orang itu dibunuh oleh jiwa pedang nagaku. Mendengar ini, naga merah menghela nafas lega dan berkata, Orang tua itu pantas mati. Dia sebenarnya ingin memiliki tubuhmu. Untungnya, dia tidak berhasil. Benar, aku hampir gagal total. Linsuan juga takut. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga, dia akan berada dalam bahaya kali ini. Akibat kerasukan oleh yang maha kuasa sangatlah mengerikan. Bagaimana? Apakah kamu mendapat kabar? Mungkinkah berita tentang sarang sepuluh ribu naga juga palsu? Naga merah bertanya lagi. Dia sangat prihatin dengan sarang sepuluh ribu naga. Itu tidak palsu. Linsuan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya ini memang telah memperoleh beberapa informasi tentang sarang sepuluh ribu naga. Kemudian, Linsuan menemukan peta rusak seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanan pria parubaya. Sarang sepuluh ribu naga berada di benua tengah. Dari kelihatannya, dinasti-dinasti itu seharusnya mencari sarang sepuluh ribu naga dan bersiap untuk berangkat. Dinasti lain juga menemukan berita tentang sarang sepuluh ribu naga. Naga merah sangat terkejut. Lalu, dia berkata, Nak, ayo kita pergi ke benua tengah juga. Tentu, tapi beritahu aku dulu, apa sebenarnya sarang sepuluh ribu naga ini? Linsuan masih sedikit bingung. Sarang sepuluh ribu naga bisa dikatakan sebagai sarang klan naga. Klan naga, bukankah itu kampung halamanmu? Aku tidak tahu. Naga merah menggelengkan kepalanya. Saat saya lahir, itu di Laut Timur. Saat itu, hanya aku satu-satunya. Tidak ada naga lain. Jadi, aku bukan naga dari sarang sepuluh ribu naga. Sebenarnya ada hal seperti itu. Linsuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa naga merah datang dari Laut Timur. Selain lima benua, dunia roh sejati lainnya dipenuhi dengan lautan. Lautan dekat Wastelen Timur disebut Laut Timur. Luas permukaan Laut Timur bahkan lebih luas lagi. Benua ini beberapa kali lebih besar dari benua Tandus Timur. Bisa dikatakan tidak terbatas. Tidak ada yang tahu di mana ujung Laut Timur. Sarang sepuluh ribu naga ini adalah tempat tinggal klan naga purba. Ada harta karun yang menggemparkan di dalamnya, dan bahkan mungkin ada harta karun yang ditinggalkan oleh klan naga. Saya dari Ras Naga, dan Anda memiliki jiwa pedang naga hebat. Kami berdua terkait dengan Ras Naga. Jika kita bisa mendapatkan harta karun di sarang sepuluh ribu naga, itu pasti akan membuat kekuatan kita mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Terlebih lagi, terdapat banyak pembuluh darah naga di wilayah tengah. Jika kita dapat menemukan beberapa kristal naga atau mengumpulkan beberapa aura naga, itu akan meningkatkan kekuatan bertarung kita secara signifikan. Jadi begitu. Mendengar ini, mata Lin Suan berkedip, memancarkan cahaya terang. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke negara bagian pusat. Song Su. Itu adalah pusat dari benua roh sejati, dengan wilayahnya yang luas dan sumber daya yang melimpah. Tidak hanya ada pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi ada juga pembuluh darah naga yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darah naga ini terkubur jauh di bawah bumi, dengan akarnya saling terkait. Banyak urat naga yang terkenal ditempati oleh berbagai dinasti. Namun, ada juga beberapa urat naga tak dikenal yang tersembunyi di pegunungan dan rawa. Jika ada orang yang dapat memperolehnya dan mengambilnya sendiri, mereka akan dapat memperoleh kekayaan yang menantang surga. Siapa tahu mereka bisa mendirikan dinasti baru. Saat ini terdapat sembilan dinasti besar di negara bagian tengah, dan masing-masing dinasti merupakan penguasa yang sangat menantang surga. Di bawah sembilan dinasti besar ini, terdapat tiga ribu dinasti. Dinasti-dinasti ini juga sangat menakutkan, dan bahkan sebanding dengan sekte besar yang tiada taranya. Namun, dinasti-dinasti ini tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, mereka terikat pada sembilan dinasti besar. Kesembilan dinasti besar ini bukanlah eksistensi final. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, di atas dinasti-dinasti, terdapat dinasti suci yang legendaris. Itu adalah penguasa dunia. Namun, selama bertahun-tahun tanpa akhir, hanya satu dinasti suci yang muncul. Ini menyatukan seluruh negara bagian tengah. Dapat dikatakan bahwa ini telah memulai era paling makmur di negara bagian tengah. Namun pada akhirnya tetap hancur, berubah menjadi sembilan dinasti besar dan tiga ribu dinasti. Adapun cara penghancurannya, tidak ada yang tahu. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa dinasti suci terlalu menantang surga. Dewa turun dari surga dan langsung menghancurkannya. Namun, apakah ada dewa atau makhluk abadi di dunia ini masih belum diketahui. Oleh karena itu, situasi sebenarnya dari kehancuran dinasti suci primordial telah lenyap dalam sejarah. Namun, hal ini tidak menghentikan negara pusat untuk mendambakan dinasti suci. Terutama sembilan dinasti besar, masing-masing ingin mencaplok dinasti lainnya dan berkembang menjadi satu-satunya dinasti suci. Lin Xuan menggunakan banyak formasi super teleportasi dan akhirnya tiba di negara bagian pusat. Butuh waktu lebih dari dua bulan hanya untuk menggunakan susunan teleportasi super semacam ini. Jika dia terbang dengan kecepatannya, dia tidak akan bisa mencapai negara bagian pusat dalam waktu kurang dari beberapa dekade. Lin Xuan kini telah tiba di salah satu dari sembilan dinasti besar, dinasti Tai. Saat ini, dia sedang terbang menuju kota glasir dinasti Tai. Ini karena ketika dia memasuki dinasti Tai, Lin Xuan menerima berita. Seluruh dinasti Tai saat ini sedang memilih ahli untuk bergabung dengan istana raja. Lin Xuan merasa ini ada hubungannya dengan sarang 10.000 naga. Oleh karena itu, dia berdiskusi dengan naga merah dan memutuskan untuk bergabung dengan istana raja terlebih dahulu untuk menyelidiki situasinya. Di depan adalah kota glasir. Kota ini sangat terkenal pada dinasti Tai karena di dalamnya terdapat rumah Veluriam. Raja Veluriam adalah seorang raja dari dinasti Tai. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga ahli yang tiada taranya. Kartu identitasnya adalah milik anggota keluarga kerajaan, dan dia memiliki garis keturunan bangsawan paling murni. Oleh karena itu, kota glasir ini pun terkenal hingga ke seluruh dunia. Pada saat ini, di dinasti Tai, 27 istana raja sedang merekrut para pahlawan dunia. Rumah Veluriam adalah salah satunya. Target Lin Xuan kali ini juga adalah Veluriam Mansion. Setelah terbang beberapa saat, Lin Xuan akhirnya melihat ibu kota Veluriam. Tembok kota yang tinggi bagaikan pilar dewa yang mencapai langit. Tingginya setidaknya 300 meter. Gerbang kota yang sangat besar itu sangat megah dan berat. Bahkan seorang ahli hebat pun tidak akan mampu menghancurkannya. Lin Xuan melihat kekejauhan dari awan. Dia melihat ada banyak istana besar di dalam kota. Mereka seperti bintang yang memenuhi langit. Di antara mereka, banyak istana yang berkelap-kelip dengan cahaya yang cemerlang. Semuanya didukung oleh formasi yang membentuk formasi roh yang sangat besar. Terbang di atas Veluriam Kapitel dilarang. Setiap orang harus masuk melalui gerbang utama. Jika tidak, mereka tidak akan bertanggung jawab memicu formasi dan dibunuh. Pada saat ini, suara bermartabat terdengar dari kota di depan. Kemudian, para penggarap di sekitarnya mendarat satu demi satu. Mereka tidak berani memprovokasi Veluriam Mansion, sehingga mereka hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Lin Xuan juga mendarat di tanah dengan goyangan tubuhnya. Dia berjalan ke depan. Hampir seratus penjaga berdiri di depan gerbang kota. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang dan memancarkan aura yang kuat. Mereka seperti dewa perang. Setelah membayar biaya masuk, Lin Xuan masuk. Di dalam sangat ramai, ada lautan manusia. Karena dekat dengan kota Veluriam, semua penggarap datang ke sini untuk bersiap memasuki rumah Veluriam. 1973 Dinasti Tai adalah salah satu dari sembilan dinasti besar di benua tengah. Itu adalah salah satu faksi teratas. Biasanya, lebih sulit daripada naik ke surga untuk bergabung dengan dinasti Tai. Namun kali ini, dinasti Tai berinisiatif merekrut para jenius dunia. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagi para ahli untuk bergabung dengan dinasti Tai. Oleh karena itu, orang-orang ini bergegas. Selama mereka bergabung dengan dinasti Tai, mereka akan dapat menikmati kekayaan seumur hidup dan harta yang tak ada habisnya. Setelah memasuki kota, orang-orang ini tidak berkeliaran sembarangan. Sebaliknya, mereka semua menuju istana Veluriam. Istana Veluriam bahkan lebih megah. Itu mengjulang tinggi di depan mereka seperti istana surgawi. Meski disebut istana, ukurannya terlalu besar. Bahkan lebih besar dibandingkan kota-kota besar lainnya. Ada juga penjaga yang berdiri di pintu masuk istana pangeran. Bahkan ada meja, kertas, dan pena di sebelahnya. Penggarap harus mendaftarkan informasi mereka. Karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki istana pangeran. Hanya para jenius muda dan raja yang kuat yang bisa masuk. Lin Xuan menemukan tempat dan berjalan. Saat ini, salah satu penjaga lapis baja berbicara dengan suara rendah. Tuliskan usia, identitas, dan budidaya Anda di sini. Lin Xuan mengisi informasi tanpa sepatah katapun. Ketika penjaga mengambilnya, dia langsung mengerutkan kening. 24 tahun, tidak ada sekte. Dia adalah Raja Bintang 6. Dia sedikit curiga, karena tidak ada sekte yang berarti anak laki-laki itu adalah seorang kultifator pengembara. Bagi seorang kultifator pengembara untuk menjadi Raja Bintang 6 pada usia 24 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan murid jenius dari beberapa keluarga bangsawan tidak sebaik mereka. Adapun orang-orang itu, mereka semua memiliki klan besar yang memberi mereka harta surgawi. Bagaimana seorang kultifator pengembara bisa menjadi Raja Bintang 6 pada usia 24 tahun tanpa sumber daya yang melimpah dan hanya dengan bakatnya. Bukan hanya penjaganya, orang-orang di sekitarnya curiga. Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Bintang 6? Sepertinya tidak. Dia mungkin hanya menulis informasinya secara membabi buta. Apakah dia mencoba menggertak? Gertak saja jalannya. Kalau begitu, dia sudah mati. Beberapa hari yang lalu, seseorang mencoba menggertak dengan mengisi informasinya. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan satu pukulan dari para penjaga ini. Dia terluka parah dan hampir lumpuh. Menurutku nasib anak ini akan sangat menyedihkan. Serangkaian suara terdengar di sekitar, sementara ekspresi penjaga di depan menjadi gelap. Matanya berkedip saat dia menatap Lin Suan dan dengan dingin berkata, Berat, terima pukulanku. Penjaga ini juga seorang Raja Bintang 6. Pada saat ini, dia ingin menguji apakah Lin Suan memiliki kekuatan Raja Bintang 6. Oleh karena itu, dia melancarkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan Raja Bintang 6, dan itu sangat menakutkan. Hembusan udara yang mengerikan itu membuat pipi orang-orang di sekitarnya sakit. Peng! Menghadapi pukulan yang menakutkan, Lin Suan dengan lembut mengulurkan tangannya dan meraih tinju di depannya. Saat berikutnya, dia menangkap tinjunya. Hem! Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mampu menahan pukulan itu. Dan dia mampu menerimanya dengan mudah. Penjaga itu juga tercengang. Selanjutnya, dia secara tidak sadar ingin menarik tinjunya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya. Karena telapak tangan pihak lain seperti penjepit besi, memegang erat tinjunya. Tidak hanya itu, dia juga merasa tidak bisa menggunakan kekuatan di seluruh lengannya. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Namun, pada saat ini, Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana? Apakah saya memiliki budidaya Raja Bintang 6? Ya. Penjaga itu berbicara dengan susah payah. Tidak ada lagi rasa jijik di matanya. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Melihat pihak lain mengakuinya, Lin Suan melepaskan tangannya dan melangkah ke dalam mansion. Kemanapun dia lewat, kerumunan itu memberi jalan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Ini karena orang-orang di sekitarnya telah melihat kekuatan Lin Suan. Dengan kekuatan sebesar itu, ia bisa dibilang jenius di kalangan generasi muda. Siapa orang ini? Anak ini sangat kuat. Entahlah, aku belum pernah mendengar tentang dia. Melihat kekuatannya, dia pasti sangat terkenal di kalangan generasi muda. Lihat, siapa namanya? Jadi, semua orang melihat informasi yang diisi Lin Suan. Namanya Lin Suan, nama yang asing sekali. Memang benar, aku belum pernah mendengarnya. Diskusi terjadi satu demi satu. Jelas, mereka semakin penasaran dengan identitas Lin Suan. Setelah memasuki mansion, Lin Suan melewati koridor panjang. Istana dan pavilion di sekitarnya sangat megah. Tidak hanya itu, ada juga prajurit lain yang berlari dengan cepat. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, ekspresi mereka suram dan bahkan sedikit cemas. Lin Suan penasaran, jadi dia menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, Saudaraku, apa yang terjadi? Kemana kamu pergi? Kamu pasti baru. Hari ini adalah hari seleksi. Semua orang menuju ke tempat latihan. Hari pemilihan. Lin Suan ingin bertanya lebih banyak, tetapi prajurit itu sudah melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti orang banyak. Akhirnya, dia melihat kerumunan orang berkumpul di depan. Itu adalah lautan manusia, dan suaranya sangat keras hingga awan di langit terguncang. Ketika dia tiba di dekatnya, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kotak besar. Itu sangat luas. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lin Suan melihat lapangan pelatihan yang begitu besar. Itu seperti kota yang bisa menampung ratusan ribu orang. Di atasnya, ada batu biru kuno besar dengan tanda berkedip di atasnya. Seperti yang diharapkan dari dinasti Tai. Hanya lapangan latihan di mansion yang begitu megah. Lin Suan terkejut. Tidak hanya alun-alunnya yang luas, tetapi juga terjadi pertempuran sengit di tengah lapangan latihan. Banyak sekali sosok yang mengepung seorang pria kekar. Pria kekar itu sangat besar, seperti gunung kecil. Dia berdiri di depan mereka, memancarkan aura yang tak tertandingi. Jelas sekali, ini adalah yang maha kuasa, dan sangat berkuasa. Setidaknya ada seribu orang yang menyerang. Masing-masing memiliki aura yang kuat. Aliran cahaya berkelap kelip saat mereka menyerang pria kekar itu satu demi satu. Bang! 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 Orang-orang ini berada di bawah level sosok perkasa. Meski mereka bertarung bersama, mereka tidak bisa menggoyahkan sosok perkasa kekar itu. Suara mengerikan seperti guntur bergema ke segala arah. Tanda di tanah berkedip-kedip dan kekosongan bergetar. Adapun sosok perkasa, dia bahkan menggunakan domain rajanya untuk menyelimuti semua orang. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka bersinar dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Aku ingin tahu siapa yang berhasil menerobos kali ini. Siapa yang tahu? Pria kekar itu adalah Jenderal Gunung Pindah yang terkenal di mansion. Dia dikenal memiliki kekuatan tak terbatas. Saya pikir sosok perkasa di level yang sama tidak bisa mengalahkannya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang merupakan tokoh perkasa. Mustahil untuk mengalahkan Jenderal Moving Mountain. Kita hanya bisa melihat siapa yang bisa dipilih oleh Jenderal Gunung bergerak dan memasuki mansion. Memang itulah yang terjadi. Semua orang mengangguk. Selain Jenderal Gunung bergerak, ada juga Jenderal Pemadam Kebakaran. Keduanya bertanggung jawab atas seleksi. Oleh karena itu, terserah pada keinginan mereka untuk memutuskan siapa yang boleh masuk. Selain Jenderal Pendaki Gunung, ada juga Jenderal Flaming. Keduanya bertanggung jawab atas seleksi, jadi terserah pada keinginan mereka untuk memutuskan siapa yang masuk. Benar. Jika kamu ingin memasuki Istana Veluriam, kamu harus mendapatkan persetujuan mereka terlebih dahulu. Kerumunan ramai berdiskusi. Saat ini, seseorang menghela nafas, sepertinya tidak ada peluang hari ini. Tidak masalah jika tidak ada peluang hari ini. Seleksi ini diadakan setiap setengah bulan sekali. Kita akan memiliki banyak peluang. Ya, aku tidak akan pergi sampai saat terakhir. Mata semua orang tegas. Mereka semua ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki Istana Veluriam. Lin Xuan mendengarkan mereka dari samping dan mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Pria besar di depannya disebut Jenderal Penggalang Gunung. Dia adalah salah satu penyeleksi, dan orang-orang yang melawannya semuanya adalah pesaing. Siapapun yang dipilih oleh Jenderal Penggalang Gunung memiliki peluang untuk menerobos dan memasuki Istana Veluriam. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia harus mengakui bahwa Jenderal Penggalang Gunung itu menakutkan. Dia lebih kuat dari rata-rata ahli. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan untuk melahap langit dan membelah bumi. Eh, orang itu lewat. Seseorang berseru. Dia dipilih oleh Jenderal Penggalang Gunung. Lin Xuan juga melihat bahwa domen Jenderal Penggalang Gunung telah membungkus seseorang dan mengirimnya keluar dari domen tersebut ke tempat yang aman. Dengan kata lain, seorang kultifator telah dipilih oleh Jenderal Penggalang Gunung. Anak itu pasti dari rumah Zhou. Dia cukup beruntung bisa dipilih oleh Jenderal Pendaki Gunung dengan begitu cepat. Lin Xuan melihat kekejauhan dan melihat seorang pemuda berbaju kuning berdiri di sana. Dia sangat gembira dan sangat bersemangat. Lin Xuan memperhatikan bahwa dia adalah Raja Bintang 6. Dia mengangguk sedikit saat melihat ini. Tampaknya Raja Bintang 6 bisa memasuki Istana Veluriam. Tidak sulit baginya untuk masuk. Namun, dia sedikit mengernyit karena dia menyadari ada banyak Raja Bintang 6 yang masih bertarung. Hanya saja tidak satupun dari mereka yang terpilih. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa kriteria Jenderal Penggalang Gunung. Apakah itu bakat, pengalaman bertempur, atau kultifasi? Bum bum bum. Pada saat ini, suara benturan keras tiba-tiba terdengar di depannya. Jenderal Penggalang Gunung telah menimbulkan angin kencang dan kilat yang tak terhitung jumlahnya dengan lambayan tangannya. Ratusan orang telah dikirim terbang. Namun, lebih banyak lagi seniman bela diri yang didakwa. Domain Raja menyala satu demi satu saat mereka bentrok dengan Domain Jenderal Besar Pemindah Gunung, menciptakan ledakan yang menggelegar. Suara ini sangat menakutkan, dan seluruh kehampaan tidak dapat menahannya. Tak hanya itu, para penggarap di sekitarnya juga ikut terdampak. Lin Suan menyipitkan matanya dan dengan cermat mengamati proses pertempuran Jenderal Pemindah Gunung. Dia menemukan bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat, jauh melebihi apa yang dia lihat sebelumnya. Apalagi pihak lain tidak menggunakan kekerasan. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya dengan keterampilan yang hebat. Bisa dikatakan tidak ada sedikitpun sampah. Itu gadis kecil dari keluarga lu, kan? Dia benar-benar meninggal juga. Saat ini, penonton kembali berteriak kaget. Ini karena kerajaan raja telah membawa seorang gadis muda ke tempat yang aman. Gadis muda itu juga telah lulus ujian. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira. Karena ini berarti orang lain juga punya peluang untuk lolos. Benar sekali, kultifasi wanita muda ini hanya berada di alam Raja Bintang 5. Namun dia telah lulus, dan ini tidak diragukan lagi membuat semua orang percaya diri. Namun, Lin Xuan tahu bahwa meskipun budidaya gadis muda ini hanya di alam Raja Bintang 5, teknik pertempuran dan penggunaan domainnya sangat luar biasa. Karena itulah dia berhasil menerobos dan memasuki Istana Wang. Dari kelihatannya, Wang Manchen ini menerima orang-orang jenius dengan bakat atau ahli dengan kekuatan sejati. Dalam hal ini, saya seharusnya tidak mempunyai masalah. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia tidak bisa berpartisipasi hari ini. Ia hanya perlu menunggu setengah bulan sebelum berpartisipasi. Pada saat itu, dia akan bisa memasuki Wang Manchen. Kemudian, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang sarang 10 ribu naga dari Wang Manchen. Jenderal besar pemindah gunung ini sungguh mengesankan. Dia bertanya-tanya orang macam apa jenderal besar api itu. Lin Xuan mengalihkan pandangannya dari medan perang di depannya dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat sosok di kejauhan. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan jubah merah menyala dan memiliki ciri halus serta temperamen yang luar biasa. Ada aura api yang kuat di tubuhnya. Dia seperti anak api. Mungkinkah itu dia? Lin Xuan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun itu. Dia mengamati dengan cermat. Meskipun orang itu hanya berpenampilan seperti anak muda, auranya telah mencapai tingkat maha kuasa. Apalagi banyak orang di sekitarnya yang dengan hati-hati melayaninya. Dia seharusnya menjadi jenderal besar api. Bang! Namun, pada saat ini, jenderal besar pemindah gunung di depannya kembali tertawa keras. Lalu, dia membanting tangannya ke tanah. Kekuatan mengerikan itu berguncang, dan seluruh istana pangeran berguncang. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka terus mundur. Beberapa dari mereka bahkan terlempar karena dampaknya. Hati-hati, cepat menghindar. Seruan terdengar karena banyak orang yang turun ke arah kerumunan. Semua sosok ini memiliki aura yang ganas, dan orang biasa tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, semua orang bubar. Namun, di antara mereka, sosok terbang menuju Lin Xuan. Lin Xuan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia juga melambaikan lengan bajunya, membentuk bola energi lembut yang menangkap sosok itu. Sebenarnya aku baik-baik saja. Sosok itu sangat kebingungan. Dia mengira dia akan terluka parah. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh orang lain. Saat berikutnya, dia berdiri dan melihat ke belakang. Saudaraku, apakah kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak. Dia adalah seorang pria muda berusia akhir dua puluhan. Wajahnya bulat dan jujur, dan dia adalah Raja Bintang Enam. Namun, sepertinya dia baru saja mencapai level itu, dan auranya belum terlalu kuat. Dia memandang Lin Xuan dengan penuh rasa terima kasih. Saya Macau. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Pemuda itu tersenyum. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Setelah seleksi selesai, kami berdua harus minum yang enak. Itu mudah. Saya Lin Xuan. Saya baru saja tiba di Istana Veluriam hari ini, jadi saya tidak terlalu akrab dengan lingkungan sekitar. Mungkin aku harus merepotkanmu, kakak. Kamu baru saja tiba hari ini. Macau berhenti, lalu tersenyum dan menepuk bahu Lin Xuan. Tentu saja, tentu saja. Saya tidak terlalu kuat, tapi saya mengetahui situasi di Istana Veluriam dengan cukup baik. Karena aku sudah diusir, mungkin tidak ada kesempatan bagiku untuk kembali. Kenapa aku tidak memberimu perkenalan singkat? Seleksinya diadakan setiap setengah bulan sekali. Namun, tidak semua orang berpartisipasi setiap saat. Kebanyakan orang hanya berpartisipasi sebulan sekali, dan menyisakan satu tempat kosong. Karena selalu ada beberapa cedera selama seleksi, mereka perlu waktu untuk pulih. Bagaimanapun juga, Jenderal Penggalang Gunung adalah seorang ahli yang hebat. Tentu saja, kamu baru saja tiba, jadi kamu bisa berpartisipasi dalam waktu setengah bulan. Saudarama, mengapa Istana Veluriam memilih begitu banyak orang jenius? Lin Xuan bertanya. 1975. Saya tidak tahu detailnya, tapi pasti ada hubungannya dengan dinasti Taiyi. Karena di seluruh dinasti Taiyi, 27 Istana Kekaisaran sedang merekrut orang. Menurut perkiraan saya, dinasti Taiyi seharusnya mengambil tindakan besar, atau mereka mungkin akan berperang dengan dinasti lain. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu aku ingatkan padamu. Jika Anda ingin berpartisipasi lain kali, Anda harus datang lebih awal dan berusaha memastikan Anda masuk seribu teratas selama seleksi. Karena setiap seleksi hanya akan diikuti seribu orang. Jika Anda tidak masuk seribu teratas, Anda tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Anda hanya dapat kembali dan menunggu seleksi berikutnya. Oh, seribu orang. Lin Xuan terkejut. Terburu-buru. Ya, cepatlah. Tentu saja, jangan terlalu bodoh dan terburu-buru ke depan. Lagi pula, sangat menegangkan menghadapi Yang Maha Kuasa sendirian. Anda hanya perlu berbaur dengan penonton dan berada di seratus besar. Dengan begitu, Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan memimpin dan Anda akan memenuhi syarat. Sekilas Macau tampak seperti seorang veteran. Ketika dia berbicara tentang pemilihan, itu semua tentang trik-trik kecil. Saudara Lin, kamu berasal dari keluarga mana? Macau bertanya. Saya tidak punya keluarga. Saya berasal dari desa pegunungan kecil, kata Lin Xuan. Jadi, kamu adalah seorang kultifator keliling. Untuk bisa berkultifasi ke level Raja Bintang 6, kamu sungguh tidak sederhana. Menurutku bakatmu pasti sangat bagus. Selama kamu berpartisipasi beberapa kali lagi, aku yakin kamu akan bisa lulus dalam waktu satu tahun, kata Macau. Memang, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Lin Xuan. Dia hanya menebak berdasarkan kekuatan Raja Bintang 6 biasa. Pasalnya, hanya sedikit orang yang mampu lolos seleksi. Ada total ratusan ribu orang yang berpartisipasi dalam seleksi, dan semakin banyak seniman bela diri yang datang satu demi satu. Oleh karena itu, persaingan akan sangat menegangkan. Sangat sedikit orang yang bisa lulus ujian pada percobaan pertama mereka. Hampir tidak ada seorang pun. Momo ngomong, Saudara Lin, kamu baru saja datang ke sini. Kamu pasti belum membeli kamar. Apakah aku perlu membeli tempat tinggal? Lin Xuan bingung. Macau berkata, Ya, ratusan ribu orang akan datang ke sini. Ruangannya tidak akan cukup. Kamu harus membelinya. Dan jika Anda datang terlambat, Anda tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang. Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke tempatku. Kebetulan aku punya dua kamar. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk berkomunikasi. Baiklah. Terima kasih, Saudaraku. Lin Xuan tidak berpikir bahwa pilihan ini akan begitu populer sehingga mereka bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk menginap. Keduanya terus mengobrol, dan Lin Xuan kebanyakan bertanya tentang Istana Pangeran. Setelah beberapa waktu, pertarungan di depan berakhir, begitu pula seleksi hari itu. Sebanyak lima orang lewat. Orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Lima orang telah lewat, itu sudah banyak. Terkadang hanya dua atau tiga orang yang lewat, atau bahkan hanya satu orang. Mereka yang lewat sangat gembira dan bersiap untuk melapor kepada orang-orang di Istana Pangeran. Adapun bagi mereka yang tidak lolos, mereka menundukan kepala dengan sedih dan berpencar satu per satu, bersiap untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin. Cobalah untuk kembali lagi bulan depan. Ayo pergi, saudara Lin. Ayo tinggalkan tempat ini juga, kata Macau. Lin Xuan mengangguk, dan mereka berdua berjalan ke kejauhan. Orang-orang di sekitarnya melonjak, dan beberapa pavilion di kedua sisi dibuka, dan bahkan digantungkan tanda. Lin Xuan melihat dan menyadari bahwa mereka semua menjual manual rahasia seni bela diri, ramuan, dan senjata. Anda dapat melakukan bisnis di sini. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu di Istana Pangeran. Ya, kata Macau. Rumah Pangeran ini tidak biasa. Ada berbagai macam hal di dalamnya. Itu bisa dianggap sebuah kota. Tentu saja, hal semacam ini hanya dapat ditemukan di pinggiran Istana Pangeran. Dan di inti Istana Pangeran, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Benar saja, banyak orang berjalan menuju pavilion ramuan. Dan sebagian besar dari mereka baru saja selesai mengikuti kompetisi. Mereka terluka, dan karena mereka tinggal terlalu lama, mereka menggunakan ramuan penyembuhan mereka. Jadi mereka hanya bisa membeli. Lin Xuan, sebaliknya, mengikuti Macau ke halaman kecil. Itu adalah sebuah pavilion kecil. Ada dua kamar dan halaman kecil di dalamnya. Ada beberapa pohon pinus di halaman, dan terlihat sangat sederhana. Namun, Macau sangat senang. Jangan menilai tempat ini dari kesederhanaannya. Ini sudah dianggap ruangan yang lebih baik. Tempat lain bahkan tidak memiliki halaman. Pada titik ini, Macau berkata dengan bangga, dan ini karena saya datang lebih awal sehingga saya berhasil mendapatkannya. Jika aku datang lebih lambat, aku khawatir kita bahkan tidak punya kamar. Kita masing-masing dapat mendapat kamar. Saat kita senggang, kita bisa berdebat di halaman dan bertukar pikiran. Oke, terima kasih banyak, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Mereka berdua berbicara, tetapi pada saat itu, terjadi keributan di luar. Lin Xuan mengerutkan kening. Ekspresi Macau berubah. Apa yang salah? Lin Xuan bertanya. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Macau sedikit aneh. Itu orang-orang itu, aku tidak menyangka mereka akan datang saat ini. Macau berkata dengan suara yang dalam. Saudara Lin, jangan bertengkar dengan orang-orang itu nanti. Tidak peduli apa yang mereka katakan, anggap saja kamu tidak bisa mendengarnya dan abaikan saja. Lin Xuan ingin bertanya mengapa, tapi pintu di depannya terbuka dan sekelompok orang masuk. Orang-orang ini terlihat sombong dan memiliki aura yang kuat. Pakaian mereka semua disulam dengan kepala serigala perak. Gang. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia akrab dengan pakaian seperti itu. Tapi kenapa ada geng di Wang Mansion? Saat pihak lain masuk, Macau dengan cepat berbisik. Benar, mereka dari Battle Wolf Gang. Lagi pula, ada ratusan ribu orang di sini yang mempersiapkan seleksi. Tentu saja, akan ada aliansi. Dan Battle Wolf Gang adalah salah satu kelompok yang lebih kuat. Mereka telah mengumpulkan lebih dari tiga ribu orang. Mereka sangat kuat. Raja biasa bukanlah tandingan mereka. Jadi saudara Lin, jangan bertengkar dengan mereka nanti. Bisik Macau. Di sisi lain, orang-orang dari Battle Wolf Gang melangkah mendekat. Teman-teman dari Battle Wolf Gang, ada urusan apa kamu di sini? Macau bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia sendirian dan bukan tandingan orang-orang ini. Orang-orang dari Battle Wolf Gang mendengus dan memandang Macau dengan jijik. Lalu, salah satu dari mereka mencibir, ada apa? Sederhana sekali, Battle Wolf Gang kami baru-baru ini merekrut beberapa saudara, tapi kami tidak punya tempat tinggal. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Beri kami kamarnya. Apa? Menyerahkan kamarnya. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Ekspresi Macau juga berubah. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan dua kamar tersebut. Jika ditempati, mereka akan hilang. Apakah mereka harus tidur di jalanan? Mereka akan ditertawakan. 1976. Apa? Kamu tidak mau? Melihat Macau ragu-ragu, wajah para anggota Battle Wolf Gang menjadi gelap. Gelombang aura pembunuh keluar dari tubuh mereka. Itu menutupi langit dan bumi seperti sinyal asap. Mendesah. Macau menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Dia tidak punya pilihan. Battle Wolf Gang memiliki terlalu banyak orang. Bahkan jika dia bisa mengalahkan satu atau dua dari mereka, dia tidak bisa mengalahkan sekelompok orang. Jika dia tidak menyerahkan kamarnya, orang-orang ini mungkin akan menghajarnya hingga babak belur. Saat itu, dia tidak akan bisa mengikuti seleksi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bersiap menyerahkan kamarnya. Baiklah, aku akan menyerahkan kamarku. Kemudian, Macau menoleh ke Lin Xuan dan berkata, Saudara Lin, ayo pergi. Sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apapun, anggota Battle Wolf Gang berbicara lagi. Mereka mencibir, kamu ingin pergi? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa yang kamu inginkan? Kami sudah menyerahkan kamar kami. Macau sedikit marah. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke sini semuanya jenius. Menjadi begitu rendah hati adalah batasnya. Apa yang aku inginkan? Sederhana saja. Kalian berdua telah mengotori tempat ini. Berlutut dan bersihkan. Jika aku menemukan setitik debu pun, aku akan mematahkan kedua kakimu. Suara dingin itu bergema di halaman kecil. Setelah Macau mendengar ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi garang. Membersihkan, dan melakukannya sambil berlutut. Hal ini jelas mempermalukan mereka. Meskipun dia bukan seorang jenius, dia tetaplah seorang jenius. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan berkata, Sialan, kamu sudah keterlaluan. Terlalu jauh. Anggota Battle Wolfgang mencibir, Ya, kami telah menindasmu. Apa? Kamu ingin melawan? Jika kamu berani melawan, kami akan melumpuhkanmu dan membuatmu tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan istana pangeran selamanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, enam atau tujuh anggota Battle Wolfgang berjalan dan menatap dingin ke arah Macau dan Lin Suan. Suara mendesing. Suara mendesing. Macau gemetar karena marah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya kelompok orang-orang Battle Wolfgang ini benar-benar sombong. Mereka sebenarnya berani mengganggunya. Siapa dia? Kekuatannya telah lama mencapai tingkat makhluk yang kuat. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menempatkan Battle Wolfgang di matanya? Jika bukan karena dia khawatir Macau akan tinggal di sini di masa depan, dia pasti sudah bergerak saat Macau masuk. Tapi sekarang, tampaknya meskipun Macau menyerah, orang-orang dari Battle Wolfgang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena itu yang terjadi, Lin Suan tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Macau juga geram karena permintaan yang tidak masuk akal seperti itu akan membuat patung tanah liat pun mengamuk. Dia dengan dingin mendengus, meskipun Geng Serigala perangmu kuat, aku, Macau, juga tidak bisa dianggap enteng. Jika kita kehilangan muka, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Perselisihan. Kamu ingin berselisih dengan Battle Wolfgang kami. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah Raja Bintang 6. Geng Serigala pertempuran memiliki 3.000 saudara laki-laki. Apakah kamu pikir kamu bisa melawannya? Para prajurit dari Battle Wolfgang tertawa dengan jijik. Benar, beraninya kamu bersikap begitu sombong di depan kakak ketiga kita. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Berlututlah dengan patuh dan bersujud kepada kakak ketiga kita untuk meminta maaf. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu sudah mati. Beberapa dari mereka tertawa dengan arogan. Tria parubaya di depan mencibir di wajahnya saat dia menatap Macau dengan merendahkan. Sial, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Orang bernama kakak ketiga berteriak dengan dingin, patah kakinya dan tekan dia ke tanah. Segera, dua prajurit dari samping berjalan dan memandang Macau dengan senyum sinis. Mereka akan segera bergerak. Macau juga meraung marah dan mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia berkata, Saudara Lin, keluarlah bersamaku. Jangan dikelilingi oleh orang-orang ini. Saat dia selesai berbicara, dia tercengang. Karena dia menyadari bahwa Lin Xuan sebenarnya telah mengambil langkah maju dan memblokir di depannya. Lalu, Lin Xuan melambaikan tangannya dan dengan lembut menamparkan dua kali. Segera, dua prajurit dari Battle Wolf Gang yang bergegas dikirim terbang. Dada mereka roboh dan tangan mereka patah. Mereka menabrak tembok dan berubah menjadi reruntuhan. Apa, beraninya kamu menyerang? Orang-orang dari Battle Wolf Gang tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa pihak lain berani menyerang. Machao juga tercengang. Dia awalnya ingin keluar dari pengepungan dengan Lin Xuan dan meninggalkan tempat ini. Tapi dia tidak menyangka sebelum dia selesai berbicara, pihak lain menyerang. Lupakan saja, biarkan mereka menyerang. Machao menghela nafas. Bagaimanapun, mereka akan menyerang ketika mereka keluar dari pengepungan. Saat dia hendak berteriak agar Lin Xuan pergi, orang-orang dari Battle Wolf Gang di sisi berlawanan bereaksi dan meraung dengan marah. Kamu berani menyerang Battle Wolf Gang. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lumpuhkan tanganmu sendiri dan dengan patu berlutut di tanah dan akui kesalahanmu. Orang bernama kakak ketiga memiliki ekspresi seram di wajahnya. Nak, kamu berani menyentuh orang-orangku di geng serigala pertempuran. Kamu sudah mati. Bang. Sebelum dia selesai berbicara, kakak ketiga dicengkram lehernya dan diangkat. Mata machao melebar saat dia menyaksikan pemandangan ini seolah-olah dia melihat hantu. Itu karena Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih leher saudara ketiga. Adapun kakak ketiga, dia seperti kelinci. Dia terus menendang kakinya, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya. Wajah kakak ketiga memerah saat dia meronta. Kekuatan spiritual di tubuhnya beredar dengan liar, tetapi tertahan oleh kekuatan misterius. Dengan kata lain, dia sekarang seperti orang biasa dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Apakah Battle Wolf Gang sangat kuat? Su Chen bertanya dengan dingin. Matanya dingin saat dia menatap kakak ketiga. Merasakan tatapan ini, kulit kepala kakak ketiga menjadi mati rasa. Karena tatapan ini terlalu dingin, seperti dua penusuk yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Sangat, sangat kuat. Di belakang, machao juga tercengang. Ini karena kakak ketiga juga seorang raja bintang enam, dan kekuatannya bahkan lebih kuat darinya. Tapi sekarang, orang kuat seperti itu seperti kelinci di tangan Lin Suan, tidak mampu melawan sama sekali. Ini berarti kekuatan Lin Suan jauh di atas kekuatan kakak ketiga. Ini benar-benar di luar dugaan machao. Yang lainnya juga tercengang. Para seniman bela diri dari Battle Wolf Gang dengan cepat berteriak, Nak, lepaskan kakak ketigaku, atau kamu akan mati. Benar sekali, saya menyarankan anda untuk berhenti dan jangan melakukan hal bodoh. Orang-orang itu ketakutan dan tidak berani maju. Pertama, kekuatan Lin Suan terlalu menakutkan. Kedua, kakak ketiga mereka masih di tangannya. Jika mereka maju sekarang, sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan membunuh mereka. Di belakang mereka, machao juga khawatir. Dia berbisik, saudara Lin, jangan gelisah. Kendalikan saja dia, ayo cepat pergi. Jangan dikepung oleh geng serigala perang. Machao sudah lama berada di sini. Dia tahu bahwa Battle Wolf Gang benar-benar menakutkan. Bisa dikatakan mereka sangat kuat. Orang biasa tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan jika Lin Suan membunuh kakak ketiga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kejaran Battle Wolf Gang. 1977. Geng serigala pertempuran sangat kuat, dan orang-orang biasa tidak dapat melawannya. Bahkan jika Lin Suan membunuh kakak ketiga sekarang, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Battle Wolf Gang. Retakan. Lin Suan meremas, dan leher kakak ketiga miring dan dia pingsan. Huff. Lin Suan melambaikan tangannya, dan kakak ketiga terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah. Melihat ini, anggota Battle Wolf Gang dengan cepat berlari mendekat. Kulit kepala Macau menjadi mati rasa. Kamu membunuhnya. Tidak. Dia baru saja pingsan, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Untung. Macau menghela nafas lega. Selama pihak lain masih hidup, masih ada harapan. Jadi dia segera berkata, Saudara Lin, ayo pergi. Pergi. Kenapa kita harus pergi? Lin Suan berbalik dan menatap Macau. Rumah ini cukup bagus. Menurutku kita harus tinggal di sini. Apa? Tetaplah di sini. Macau tercengang. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia segera berkata, Battle Wolf Gang akan segera kembali. Jangan khawatir, kakak mah. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Tidak peduli siapa yang datang, aku akan menghadapinya. Lin Suan menepuk pundaknya. Ini uang sewaku. Tetapi. Macau ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, ada getaran di kejauhan. Kekosongan berfluktuasi, dan aura kuat berkumpul di sini. Sudah berakhir. Battle Wolf Gang ada di sini. Wajah Macau berubah jelek. Dia segera berkata, Saudara Lin, kita masih bisa berhasil jika kita pergi sekarang. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia melihat kekejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Ma, apa inti dari Wang Mansion? Misalnya, jika Battle Wolf Gang datang mencari masalah dengan kita, apakah Wang Mansion akan peduli? Misalnya, jika saya membunuh seseorang, apakah Wang Mansion akan peduli? Selama masalahnya tidak terlalu besar, Wang Mansion biasanya tidak akan peduli. Bagaimanapun, ini hanya pinggiran dari Wang Mansion. Namun, biasanya tidak mungkin membunuh seseorang. Tentu saja, ada pengecualian, kecuali jika kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya atau seorang kultifator yang kuat. Kediaman Kekaisaran sangat ingin merekrut orang seperti itu, Jadi mengapa mereka menyalahkanmu? Dipahami, Lin Suan mengangguk. Tampaknya orang-orang jenius dan ahli akan dicari kemanapun mereka pergi. Karena itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Senyuman dingin muncul di bibir Lin Suan. Dengan cara ini, dia tidak perlu menahan diri. Apa, kamu ingin menyerang kami? Prajurit Battle Wolf Gang lainnya tercengang. Kemudian, mereka meraung dan menyerang Lin Suan. Hah! Lin Suan dengan dingin mendengus dan meninju dengan kedua tangannya. Aura kehancuran yang mengerikan memancar keluar. Segera, orang-orang itu terjerat. Kemudian, dengan ledakan, tubuh orang-orang itu meledak berkeping-keping. Darah muncrat, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di halaman. Tidak hanya orang-orang yang ada di halaman, orang-orang di sekitarnya pun ikut tercengang. Seseorang sebenarnya berani membunuh seseorang di istana, dan itu adalah seseorang dari Battle Wolf Gang. Apakah ini menantang surga? Tiba-tiba, para prajurit bela diri di sekitarnya juga berkumpul. Di belakang mereka, Macau sudah terpana. Dia tidak tahu harus berkata apa, dan bahkan pikirannya sedikit kosong. Sebelumnya, dia mengira, Lin Suan hanya bercanda tentang membunuh orang. Dia mengancam orang-orang dari Battle Wolf Gang. Tapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar serius, dan dia benar-benar melakukannya. Sudah berakhir, sudah berakhir, kita benar-benar mati kali ini. Wajah Macau jelek sekali. Dia tahu bahwa Battle Wolf Gang pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, dia tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Karena masalah ini ada hubungannya dengan dia, dia akan melawan Battle Wolf Gang bersama dengan Lin Suan. Saat ini, saudara ketiga di depannya terbangun setelah diberi makan pil oleh seseorang. Namun, ketika dia bangun, hal pertama yang dia lihat adalah adik laki-lakinya hancur berkeping-keping karena sebuah pukulan. Adegan ini langsung memprovokasi dia. Sebagai anggota Battle Wolf Gang, dia biasanya sombong dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, seseorang berani membunuh anggota Battle Wolf Gang miliknya. Itu tidak bisa dimaafkan. Saat berikutnya, dia berdiri dan meraung, memimpin anak buahnya untuk menyerang. Dentang. Dentang. Kakak ketiga dan dua prajurit lainnya menghunus tiga pedang panjang, dan aura di tubuh mereka tiba-tiba meletus, menyapu dunia. Wilayah raja yang menakutkan juga mengelilingi mereka. Suara mendesing. Tiga pedang panjang menebas, dan aura menakutkan langsung menyelimuti Lin Suan. Retakan. 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 Lin Suan melambaikan tangannya, dan aura es di tubuhnya mengembun, menyelimuti tiga lampu pedang. Kemudian, ketiga lampu pedang itu dibekukan menjadi es batu. Kemudian, Lin Suan mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan saudara ketiga. Kelima jarinya membentuk cakar dan langsung meraih kepala pihak lain. Bang. Lin Suan menekan telapak tangannya ke kepala pihak lain. Segera, saudara ketiga merasakan lima sinar pedang ki memancar keluar dari jari-jarinya. Mereka menusuk tubuhnya. Kemudian, semua energi spiritual di meridiannya hancur. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya berlutut di tanah. Engah. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan jiwanya langsung hancur. Apa? Dia terbunuh. Kakak ketiga. Kedua prajurit di sampingnya meraung dengan ganas. Mereka tidak menyangka kalau saudara ketiga mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari pihak lain. Siapa dia? Mereka ketakutan. Namun, di saat berikutnya, dua telapak tangan ilusi mencengkeram kepala mereka dan membunuh mereka dalam sekejap. Ketiga mayat itu berlutut di tanah, darah mengalir di pipi mereka. Mereka bertiga sudah lama kehilangan vitalitasnya. Melihat pemandangan ini, Macau benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa Lin Suan kuat, tapi dia tidak berharap Lin Suan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh anggota Battle Wolfgang semudah menghancurkan semut. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu gila hingga berani membunuh anggota Battle Wolfgang. Dan dia bahkan membunuh anggota penting dari Battle Wolfgang. Ledakan, 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 aura kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan kemudian sosok muncul di sekitar halaman. Mereka semua memiliki lukisan kepala serigala perak di tubuh mereka, dan mereka semua adalah anggota Battle Wolfgang. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menutup seluruh halaman. Lalu, mereka masuk. Ketika mereka melihat ketiga mayat berlutut di halaman, mereka semua tercengang. Apalagi saat mereka melihat orang yang berlutut di depan adalah saudara ketiga mereka. Segera, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan ekspresi mereka sangat serius. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali karena saudara ketiga mereka bukanlah orang biasa. Dia adalah anggota inti dari Battle Wolfgang. Tepatnya, dia adalah adik dari pemimpin Battle Wolfgang. Ada total enam pemimpin di Battle Wolfgang, dan pemimpin besar memiliki dua adik laki-laki. Kakak ketiga ini adalah salah satunya. Tapi mereka tidak menyangka dia akan dibunuh di sini. Ini jelas merupakan hal yang mengejutkan. Mereka tidak bisa menangani masalah seperti itu sama sekali, dan hanya bisa menunggu sampai pemimpin lainnya tiba. Oleh karena itu, yang mereka lakukan hanyalah menutup seluruh halaman untuk mencegah linsuan dan Macau melarikan diri. 1978 Yang mereka lakukan hanyalah menutup seluruh halaman untuk mencegah linsuan dan Macau melarikan diri. Melihat pemandangan di sekitarnya dan formasi susunan yang berkedip-kedip, hati Macau menjadi dingin. Di sisi lain, ekspresi linsuan acuh tak acuh. Dia berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung, tidak terlihat gugup sama sekali. Mereka terpaksa melakukan ini. Namun, Battle Wolfgang sudah keterlaluan. Dia hanya membalas. Bahkan jika dia membunuh seseorang, dia tidak akan peduli. Selain itu, ini mungkin cara untuk menarik perhatian Wang Mansion. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Siapa anak ini? Dia benar-benar berani membunuh anggota inti dari Battle Wolfgang. Dia pasti mati. Dia membunuh adik pemimpin besar itu. Dia benar-benar sosok yang penting. Aku khawatir pemimpin besar dan seluruh geng serigala pertempuran tidak akan melepaskan anak itu. Benar, dia hanya pemarah yang baru saja datang ke Wang Mansion. Dia mungkin tidak tahu apa-apa. Aku khawatir dia sudah kencing di celana. Lebih baik bagi anak muda untuk tidak menonjolkan diri. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Semakin banyak orang berkumpul, daerah sekitarnya begitu ramai sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Sedangkan untuk lantai paling dalam, sepenuhnya dijaga oleh Battle Wolfgang. Saat ini, tiba-tiba ada keributan di depan mereka. Setelah itu, kerumunan itu berpisah dan lima sosok dengan cepat berjalan mendekat. Orang di depannya adalah pria kekar dengan janggut lebat. Saat dia melihat tiga mayat di halaman, wajahnya langsung menjadi garang. Brengsek! Siapa ini? Siapa yang membunuh saudara ketigaku? Pergi dari sini! Dia mengaum dengan ganas seperti singa gila. Gelombang suara yang menakutkan menembus segala arah. Merasakan gelombang suara, para prajurit di sekitarnya yang menonton pertunjukan itu gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka dengan cepat mengedarkan energi roh dan menutup telinga mereka. Ada juga empat orang yang berdiri di belakang manusia mirip singa itu. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi muram, dan penampilannya mirip dengan kakak ketiga yang sudah meninggal. Dia juga saudara lelaki kekar itu. Tiga orang lainnya memiliki penampilan berbeda, tapi tanpa kecuali, mata mereka sangat dingin. Selain saudara ketiga, lima orang yang berdiri saat ini adalah anggota inti dari Battle Wolf Gang. Seluruh Battle Wolf Gang dibentuk oleh mereka. Adapun prajurit yang disebut saudara ketiga, dia adalah adik kesayangan pemimpin besar. Namun siapa sangka dia akan dibunuh oleh seseorang. Tidak hanya lima pemimpin yang datang, tetapi 300 anggota elit Battle Wolf Gang juga datang. Mereka telah sepenuhnya menutup lingkungan sekitar, dan aura dingin mengelilingi seluruh halaman kecil. Suhu di halaman kecil terus menurun, dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sungguh tak tertahankan. Meskipun Macau adalah Raja Bintang 6, seluruh tubuhnya basah oleh keringat saat ini. Tubuhnya bahkan mulai gemetar. Alasannya adalah karena niat membunuh itu terlalu menakutkan. Di depan lima pemimpin dan 300 seniman bela diri, dia tidak bisa melawan Fatih sama sekali. Lin Suan masih sangat tenang. Dia seperti Raja Abadi yang anggun, tenang dan tidak terkendali. Melihat kedatangan kelima pemimpin itu, katanya acuh tak acuh. Adikmu ini terlalu sombong. Aku sudah membunuhnya. Biarkan dia menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Bocah sialan, kamu membunuh saudara ketigaku. Mendengar kata-kata Lin Suan, semua mata langsung tertuju pada Lin Suan. Pria berjanggut, khususnya, memiliki ekspresi garang di wajahnya. Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Baiklah, ambil mayat-mayat ini dan pergi. Kalau tidak, jangan memulai pembantaian. Mulai pembantaian. Kulit kepala semua orang mati rasa. Bocah ini sebenarnya ingin memulai pembantaian. Tahukah dia siapa yang dia hadapi? Itu adalah geng serigala pertempuran. Meskipun tidak banyak di Wang Mansion, itu pasti monster besar di pinggiran Wang Mansion. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat mencekam. Belum lagi pinggirannya, bahkan beritanya sudah menyebar ke dalam Wang Mansion. Banyak orang keluar untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ini juga merupakan tujuan Lin Suan. Jika dia bisa mencabut Battle Wolf Gang hari ini, dia pasti bisa menunjukkan kekuatannya yang kuat. Agaknya, Istana Pangeran akan mengundangnya bahkan tanpa pemeriksaan. Brat, kamu berasal dari keluarga mana? Pemimpin Battle Wolf Gang bertanya dengan dingin karena dia merasa identitas orang yang berani menyentuh Battle Wolf Gang miliknya pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, dia harus bertanya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, para prajurit di sekitar Battle Wolf Gang memancarkan cahaya dingin saat mereka melihat Lin Suan. Di samping mereka, sinar cahaya mekar, membentuk tekanan mengerikan yang menyelimuti Lin Suan. Akibat dari tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat para prajurit di sekitarnya tidak mampu menahannya. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Kulit kepala Macau menjadi mati rasa. Lin Suan mendengus dingin. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Macau. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak, sama sekali mengabaikan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, tidak perlu bertanya. Saya bukan anggota sekte manapun. Jika anda ingin melakukannya, lakukan saja. Bukan anggota sekte manapun. Mendengar ini, semua orang terdiam. Lima pemimpin Battle Wolf Gang mengungkapkan senyum sinis. Karena dia bukan anggota sekte manapun, itu berarti dia tidak mendapat dukungan apapun. Bahkan jika mereka membunuhnya, tidak ada yang akan membela dia. Karena itu masalahnya, mereka tidak perlu menahan diri. Matilah, bocah. Lima pemimpin di seberang mencibir. Namun, Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan kecepatannya mencapai ekstrim. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan lima pemimpin. Tinju naga hitam apokaliptik di tangannya meluncur keluar dengan cepat dan meledak ke arah salah satu dari mereka. Ledakan. Bayangan naga hitam muncul dan aura destruktif melonjak. Dalam sekejap, pemimpin keempat dari lima pemimpin terlempar. Kemudian, sosoknya bergoyang dan mundur lagi, kembali ke posisi semula. Seluruh prosesnya sangat cepat sehingga orang-orang di sekitar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Lin Suan telah pindah. Pemimpin keempat dari Battle Wolf Gang dikirim terbang dan muntah darah. Sial, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa pemimpin keempat dari Battle Wolf Gang dikirim terbang? Semua orang kaget dan tidak percaya. Para pemimpin berteriak dengan marah. Nak, kamu mendekati kematian. Mereka gila, mereka memiliki begitu banyak ahli, tetapi pihak lain masih berhasil. Ini benar-benar membuat mereka melompat-lompat seperti petir. Lin Suan mencibir, apa Battle Wolf Gang? Menurutku, kamu hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu pikir kamu bisa menindas orang lain hanya karena kamu punya lebih banyak orang. Kamu ingin menggangguku dengan nomor teleponmu. Anda pasti sedang bermimpi. Kamu bukan tandinganku dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan jika kamu menyerangku bersama-sama, aku tidak takut. Tapi ini adalah rumah pangeran. Jika kita benar-benar bertarung, aku tidak bisa menggunakan tangan dan kakiku. Jadi, apakah kamu berani bertarung denganku di luar? 1979. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemimpin Geng Serigala Pertempuran berkata dengan dingin. Meskipun mereka hanya memiliki 300 anggota geng kali ini, terlalu mudah untuk berurusan dengan satu orang. Mendengar ini, Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya bangkit dari tanah dan terbang ke kejauhan. Ikuti dia. Jangan biarkan anak ini kabur. Pemimpin Battle Wolfgang melambaikan tangannya. Segera, 300 prajurit di sekitarnya dengan cepat menyerang Lin Suan. Empat pemimpin lainnya juga ikut mengudara. Meskipun pihak lain telah mengirim saudara keempat mereka terbang dengan sebuah pukulan, mereka sangat terkejut. Menurut mereka, pihak lain hanya mengandalkan kecepatan dan serangan diam-diam. Jika mereka bertarung langsung, pihak lain pasti bukan lawan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan mengejarnya. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan berani melawan 5 pemimpin Battle Wolfgang dan lebih dari 300 anggota geng sendirian. Bagaimana mungkin seorang raja biasa melawan kelompok seperti itu? Mungkin hanya General Moving Mountain. Oh, hanya makhluk perkasa yang menakutkan seperti General Li Huo yang bisa melawan mereka. Bagaimana raja lain bisa melawan begitu banyak ahli? Ayo pergi dan lihat apa yang salah dengan anak ini. Orang-orang di sekitarnya segera mengikutinya. Karena mereka tak mau ketinggalan pertarungan seru tersebut. Kulit kepala Macau menjadi mati rasa. Di saat yang sama, dia sangat gugup. Dia juga mengikuti dengan cermat. Jika tidak, berita tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke orang-orang di sekitar mereka. Di seluruh mansion, ratusan ribu prajurit di luar mengetahuinya. Untuk sementara waktu, sebagian besar prajurit berjalan maju. Mereka ingin melihat kepercayaan seperti apa yang dimiliki pihak lain untuk berani melawan Battle Wolfgang. Bahkan para petani yang telah kembali ke tempat mereka masing-masing dan bersiap untuk berkultivasi pun merasa khawatir. Mereka memandang kerumunan yang seperti toren dengan kaget. Apa yang mereka lakukan? Apakah seleksi sudah dimulai lagi? Bagaimana mungkin? Seleksi baru saja berakhir. Ini bahkan belum sehari. Bagaimana ini bisa dimulai? Apa yang sedang terjadi? Saya sudah berada di sini selama beberapa tahun, dan saya hanya melihat pemandangan megah selama seleksi. Tetapi karena tidak ada seleksi, mengapa banyak orang yang menantikannya? Semua orang berdiskusi. Jelas sekali, orang-orang ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi mereka mengikuti. Segera, mereka menemukan bahwa orang-orang dari Battle Wolfgang semuanya marah dan bergegas maju. Battle Wolfgang, apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah Anda ingin pindah ke Istana Pangeran? Kelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Battle Wolfgang dapat memamerkan kekuatan mereka di wilayah luar, tetapi di seluruh Wang Mansion, mereka bukan apa-apa. Hanya karena Jenderal Gunung bergerak dan Jenderal Api yang meninggalkan tidak bisa diganggu sehingga mereka tidak mengusir geng Serigala Perang. Tapi sekarang, anak buah Zanlang sebenarnya ingin membuat keributan besar. Bukankah dia takut memperingatkan Wang Mansion dan dibasmi sepenuhnya oleh Wang Mansion? Mereka terlalu kaget. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka masih harus sujud di hadapan Istana Veluriam. Mengapa Battle Wolfgang begitu gila hari ini? Apa kamu tidak tahu? Ada seorang pemuda yang membunuh adik dari pemimpin geng Serigala Pertempuran dan melukai para pemimpin keempat dengan satu pukulan. Saat ini, empat pemimpin Battle Wolfgang sedang memimpin sekelompok elit dari Wolfgang untuk mengejar anak itu. Apa? Siapa yang bisa sekuat itu? Mungkinkah dia seorang jenius yang tiada taranya dari suatu klan? Dia bukanlah seorang jenius yang tiada taranya dari sebuah klan besar. Aku mendengar dia berkata bahwa dia adalah seorang kultifator lepas yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Apa? Seorang kultifator lepas berani menjadi sombong. Ayo, kita lihat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di saat yang sama, mereka menggerakkan tubuh mereka dan segera mengikutinya. Semakin banyak orang bergabung dengan grup tersebut. Adegan itu seperti pilihan biasa di Wang Mansion. Ada lautan manusia dan suasana yang luar biasa hidup. Adapun orang-orang dari Battle Wolfgang, mereka mengertakkan gigi karena marah. Terutama keempat pemimpin geng, wajah mereka muram. Pertama-tama, mereka tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Lebih dari seratus ribu orang bergegas untuk menonton. Adegan ini hanya bisa dibandingkan dengan kompetisi seleksi. Mereka takut memperingatkan Wang Mansion, Jenderal Gunung Bergerak, dan Jenderal Pemadam Kebakaran yang meninggalkan. Namun pada saat yang sama, mereka tidak mau menerima hasil ini. Anak di depan mereka terbang perlahan dan memprovokasi mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, mereka mengertakkan gigi dan bersumpah akan membunuhnya. Saudara Lin, apa yang kamu inginkan? Anda tidak benar-benar akan melawan orang-orang ini? Bukan. Di sampingnya, Machau sangat ketakutan. Selain Jenderal Gunung Bergerak dan Jenderal Pemadam Kebakaran yang meninggalkan, dia belum pernah melihat orang yang bisa bertarung melawan ratusan orang sendirian. Saudara Kuma, sejujurnya, aku di sini untuk bergabung dengan Istana Veluriam. Saya ingin menunggu hingga seleksi berikutnya, tapi sepertinya saya tidak bisa menunggu selama itu. Machau sangat bingung. Apa hubungannya ini dengan Battle Wolf Gang? Namun di saat berikutnya, dia sangat terkejut hingga dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Ini karena Lin Suan melanjutkan, jika saya membunuh para ahli dari Battle Wolf Gang ini di depan semua orang di lapangan pelatihan. Tidakkah menurutmu itu akan menarik perhatian Wang Mansion? Saya yakin mereka akan mengundang saya untuk bergabung dengan Istana Veluriam. Apa? Kamu ingin melawan mereka sendirian? Hanya untuk pamer ke Wang Mansion? Machau kaget. Ini keterlaluan. Satu kesalahan dan dia akan dibantai oleh Battle Wolf Gang. Jumlahnya ratusan. Banyak dari mereka adalah Raja Bintang 6. Bisakah dia melawan mereka? Kecuali dia adalah seorang ahli hebat, bahkan orang jenius terbaik pun tidak akan mampu melakukannya. Jangan khawatir, aku yakin. Lin Suan sedikit mengangguk. Ia memang percaya diri karena kekuatan tempurnya sudah mencapai level ahli hebat. Melawan 300 elit bukanlah masalah sama sekali. Kak Ma, nanti pedangmu tidak punya mata. Kamu harus berjaga-jaga dari orang banyak. Baiklah. Machau menghela nafas. Situasi saat ini masih di luar pemahamannya. Karena itu, dia tidak bisa membantu banyak. Dia mendorong dirinya ke kerumunan dan perlahan mengikuti. Di depannya, Lin Suan berjalan santai seolah sedang berjalan-jalan, menuju arena yang luas. Lambat laun, penonton menyadari bahwa anak itu pergi ke arena Wang Mansion. Orang-orang dari Battle Wolf Gang juga tertawa sinis. Mereka sebenarnya pergi ke lapangan latihan seni bela diri untuk pertarungan terakhir. Kebetulan lapangan latihan seni bela diri cukup besar untuk menampung lebih dari 100 ribu orang. Itu lebih dari cukup bagi mereka untuk bertarung, dan mereka tidak perlu khawatir akan menghancurkan Wang Mansion. Dalam sekejap, para ahli Battle Wolf Gang mengungkapkan senyuman sinis. Jika anak itu pergi ke tempat lain, mereka mungkin khawatir. Namun, lapangan latihan seni bela diri berbeda. Itu adalah tempat untuk berperang. Bahkan makhluk kuat pun bisa bertarung di sana. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Suan untuk tiba di arena. Sosoknya bersinar dan dia berdiri di arena. Dengan lambayan lengan baju merahnya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti Dewa Perang. 1980 Dengan lambayan lengan merahnya, Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti Dewa Perang. Wuss! Pada saat yang sama, empat pemimpin Battle Wolf Gang memimpin 300 elit dan mendarat dengan cepat. Mereka mengepung Lin Suan. Di belakang mereka, lebih dari 400 ribu seniman bela diri sedang menonton. Untuk sesaat, lapangan latihan seni bela diri yang semula kosong dan sunyi menjadi hidup kembali. Keributan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian orang-orang di Wang Mansion. Ketika orang-orang di Wang Mansion mengetahui bahwa Battle Wolf Gang lah yang menyebabkan masalah, mereka mengerutkan kening. Bahkan ada yang mengancam akan menindas mereka. Namun, ketika masalah ini sampai ke telinga General Moving Mountain dan General Li Huo, situasinya berbeda. Ketika kedua General mengetahui bahwa itu adalah pendatang baru yang ingin menantang seluruh Battle Wolf Gang, mereka langsung tertarik. Kemudian, mereka menyuruh orang-orang di Istana Wang untuk tidak bergerak. Selama pendatang baru tidak menghancurkan Wang Mansion, mereka akan membiarkannya bertarung. Faktanya, dua General besar bahkan memutuskan untuk menonton dari bayang-bayang. Tidak hanya itu, banyak orang di Wang Mansion juga pergi karena penasaran siapa yang berani menantang seluruh Battle Wolf Gang. General Moving Mountain juga bersemangat. Mata perunggunya bersinar terang. Boneka kecil keluarga manakah yang begitu berani? Di sisi lain, General Li Huo juga menyipitkan matanya. Aku ingin tahu apakah dia seorang jenius atau idiot yang tiada taranya. Jika dia hanya bermain-main ke galeri, maka dia pantas dibunuh. Jika dia benar-benar bisa melawan Battle Wolf Gang, bukan tidak mungkin untuk merekrutnya. Sekarang, mereka berdua paling khawatir tentang apakah Lin Suan bisa bertarung melawan Battle Wolf Gang atau apakah dia hanya bermain ke galeri untuk menarik perhatian semua orang. Di bidang pelatihan, Lin Suan menghadapi empat pemimpin dan tiga ratus elit. Dia tampak tenang dan tidak takut. Adapun seniman bela diri di sekitarnya, mereka saling berbisik, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apakah orang ini benar-benar akan bertarung melawan begitu banyak ahli? Apakah dia gila? Dia pikir dia siapa? Yang maha kuasa? Saya khawatir di antara yang maha kuasa, tidak ada yang bisa melakukan ini. Para pangeran dan pangeran itu seharusnya bisa melakukannya juga. Tapi siapa dia? Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan identitas yang menakutkan. Bagaimana bocah ini bisa dibandingkan dengan seorang pangeran? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala dan mencibir. Mereka percaya bahwa tidak mungkin bagi Lin Suan untuk menolak. Ini kuburan yang kamu pilih sendiri. Pemimpin geng itu mencibir. Kemanapun kamu lari, kami tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ekspresi master fraksi kedua juga ganas. Dua master fraksi yang tersisa juga mendengus dingin. Niat membunuh yang dahsyat muncul dari matanya. Lin Suan mencibir, hentikan omong kosongmu, lakukan gerakanmu. Dia tidak mengeluarkan sembilan pedang iblis dunia bawah karena dia tidak perlu menggunakannya untuk menghadapi orang-orang ini. Ketika anggota Battle Wolfgang melihat bahwa Lin Suan sebenarnya sangat sombong, mereka langsung merauh marah. Segera setelah itu, pemimpin geng besar memberi perintah, dan 300 seniman bela diri elit dengan cepat menyerang Lin Suan. Membunuh. Aura pembunuh orang-orang itu seperti sinyal asap yang menghubungkan langit dan bumi. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, seperti dewa kematian. Begitu banyak orang yang maju ke depan, menutupi langit dan menutupi bumi. Momentum mereka sangat menakutkan, bahkan 100 ribu penonton pun gemetar, wajah mereka pucat. Huh! Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya ganas muncul dari matanya. Kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan master fraksi kedua dan master fraksi kelima. Kemudian, dia dengan cepat meninju Armageddon Black Dragonfish, Aura hitam mengelilingi tinjunya, dan dua kepala naga membombardir mereka berdua dengan ganas. Mengaum. Ledakan. Raungan naga yang keras terdengar, dan aura destruktif menyapu ke segala arah. Kekosongan itu langsung terkoyak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura menakutkan menyelimuti seluruh lapangan latihan seni bela diri. Seolah-olah naga ilahi yang tiada taraf sedang memandang rendah rakyat jelata. Master fraksi kedua dan master fraksi kelima tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Keduanya terkena kepala naga hitam. Kemudian, tubuh mereka terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat adegan ini, pemimpin geng besar dan anggota geng serigala pertempuran lainnya semuanya tercengang. Karena mereka tidak percaya bahwa pihak lain begitu kuat. Jika pihak lain mengirim master fraksi keempat terbang dengan satu pukulan, itu karena kecepatan dan serangan diam-diamnya. Tapi sekarang, di bawah pengepungan begitu banyak orang, pihak lain masih bisa dengan mudah melukai master fraksi kedua dan master fraksi kelima. Ini jelas bukan serangan diam-diam. Seratus ribu penonton pun tercengang. Menurut pendapat mereka, keempat ketua fraksi memimpin 300 elit untuk bertarung melawan seorang pemuda. Ini jelas merupakan pembantaian sepihak. Mereka takut pemuda itu akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, hal-hal diluar dugaan mereka. Pemuda itu tidak terbunuh, namun dua ketua fraksi dari geng serigala pertempuran langsung diterbangkan. Adegan ini sangat merangsang mereka. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah dua master fraksi dikirim terbang, 300 elit lainnya juga dikirim terbang satu per satu. Tak satu pun dari mereka bisa menahan pukulan Lin Suan. Apa yang kulihat? Battle Wolfgang sedang dipukuli. Efcek, aku pasti berada dalam ilusi. Siapa yang bisa menamparku? Tamparan. 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 Banyak tamparan terdengar, lalu pipi semua orang memerah. Namun, mereka menemukan bahwa pemandangan di depan mereka masih berlanjut. Dan mereka semakin terkejut. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tergagap karena mereka tidak bisa menerima pemandangan ini sama sekali. Setengah hari yang lalu, mereka melihat pemandangan serupa. Itu terjadi pada babak penyisihan, ketika seribu ahli mengepung Jenderal Pemindah Gunung. Pada akhirnya, Jenderal Pemindah Gunung itu seperti Dewa Gunung, yang membuat semua orang terbang. Hanya sedikit orang yang bisa lulus ujian. Adegan sekarang sangat mirip dengan adegan sebelumnya. Lin Suan seperti Dewa Perang, melewati 300 elit dengan cepat. Setiap pukulan yang dia keluarkan membuat seseorang terbang. Karena kemiripannya itulah penonton semakin kaget. Kita harus tahu bahwa Jenderal Pemindah Gunung adalah yang maha kuasa, dan bukan yang maha kuasa biasa. Dia adalah seorang maha kuasa yang sangat kuat. Hanya dengan begitu dia bisa melawan seribu ahli. Namun, pemuda di depan mereka paling banyak adalah Raja Bintang Enam. Bagaimana dia bisa bertarung melawan 300 elit dan empat master fraksi dari Battle Wolf Gang. Namun, betapapun terkejutnya mereka, kejadian ini benar-benar terjadi. Segera, lebih dari 100 elit dikirim terbang atau tergeletak di tanah, tidak mampu bertarung sama sekali. Ada pun dua master fraksi yang tersisa, mereka juga dikirim terbang. Hal ini terutama terjadi ketika ketua geng agung terluka parah dan batuk darah hanya dengan satu pukulan. Ratusan elit yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Karena mereka tidak berani terus berjuang. Bahkan ketua fraksi dan separuh elit pun dikalahkan. Orang-orang yang tersisa bukanlah tandingan sama sekali. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Huff! Lin Xuan mendengus dingin. Pertempuran hari ini adalah pertunjukan bagi orang-orang di Istana Pangeran. Saat ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Pertempuran hari ini adalah pertunjukan bagi orang-orang diition. Terima kasih.